Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Kuala Lumpur, UMNO bersedia untuk menerima bekas pemimpinnya yang digantung dan dipucat untuk kembali semula bersama parti itu. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi, berkata sebagaimanapun golongan ini harus membuktikan kesetiaan kepada parti dan tidak menghentam parti dari luar serta menjadi gunting dalam pelipatan. Kami ahli majlis kerja tertinggi UMNO sentiasa bersikap terbuka atas saranan perwakilan untuk terima kembali ahli yang dikenakan tindakan disiplin. Di dalam soal ini kita ada perlembagaan dan peraturan. Insya Allah kita harap yang digantung atau yang lebih daripada itu dipucat. Kita mahu lihat selepas tindakan itu sama ada mereka benar-benar jadi orang parti atau gunting dalam lipatan. Kalau benar orang parti mereka tidak berkokok di sana sini tidak hentam parti dari luar. Kalau benar sayangkan parti mereka harus akur bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Datuk Lokman Adam itu diikuti mereka. Katanya ketika menyampaikan ucapan penggulungan sempena Perhimpunan Agung PAU 2023 di Dewan Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini. Lokman sebelum ini dipucat oleh UMNO namun diterima kembali keahliannya sebelum dibenar bertanding pada pemilihan parti March lalu. Mengulas lanjut, Ahmad Syed berkata MKT dan lembaga disiplin sudah melakukan tugas dengan profesional dalam menentukan tindakan disiplin ahli-ahli parti dan bersikap terbuka dengan dalam tindakannya. Sebelum ini beberapa pemimpin UMNO dipecat keahlian selepas didakwa melanggar disiplin antaranya ialah bekas ketua pemuda UMNO Khairi Jamaluddin serta bekas pengurusi perhubungan UMNO Selangor Tan Sri No. Omar. Sementara pemimpin yang digantung termasuk ahli parlimen sembrong Datuk Sri Syamuddin Husin, bekas ketua penerangan UMNO Syahril Hamdan serta bekas ahli parlimen Pasir Salak Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman.